Di sebuah pekarangan di pabrik itu, dia melihat seperti ada Empat orang manusia dewasa dan satu anak kecil yang lehernya terikat macam hewan Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan satu lagi kisah horor wawak Spesial KHW Nusantara part 132 Sesuai urutan wak malam ini tiba gilirannya KHW Nusantara dari Provinsi Lampung Provinsi terakhir di Sumatra Dan sebelum aku masuk ke kisahnya disinilah aku akan mengumumkan kabar gembira untuk kalian semua Selain yang sudah aku sampaikan kemarin setelah menyelesaikan KHW Nusantara dari Sumatra KHW akan tayang seminggu dua kali ya dan akan dimulai di minggu depan Hari Kamis dan hari Minggunya oke KHW Nusantara akan tayang di setiap malam Jumat atau di hari Kamis Dan KHW bebasnya nih akan tayang di hari Minggu Jujur aja aku juga excited wak sama kayak kalian Makin kesini juga aku ngerasa kok kayaknya kasian lah wawak ini nunggu KHW ini seminggu sekali Macam lama betul gitu nunggu kehamis kan wak Nah inilah kita lakukan aja KHW dua kali seminggu Tapi sampai habis KHW Nusantara aja mungkin nih Cuman gak tau kalau nanti berubah pikiran akan seterusnya ya Dan juga jangan lupa buat kalian yang pengen juga berbagi pengalaman horror kalian Boleh langsung kirim email ke email yang baru ya wak ya di kisahhororwawa.gmail.com Dengan subjek judul kisah kalian onge Nah kalau kemarin kita sudah membahas tentang teror pocong rentenir Yang menghantui seluruh warga kampung Malam ini aku akan menceritakan teror mistis yang tidak kalah menyeramkan Tentang pabrik angker yang konon katanya rutin menelan korban jiwa sebagai tumbal Wawak kita yang mengerimkan cerita ini adalah seorang indigo wak Dengan kemampuannya tersebut dia dan keluarganya bisa tau Kalau si pabrik ini sudah mulai mencari tumbal lagi Penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung masuk aja ke ceritanya ya Check it out! Oke wak jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawak aku Yang kita panggil aja namanya Husni ya dari Lampung Halo Husni Jadi wak pengalaman horror yang Husni alami ini berkaitan dengan sebuah pabrik Yang terkenal angker di Lampung Dan sesuai request dari Husni wak untuk menjaga privasi Semua nama dalam cerita ini sudah aku samarkan Begitu juga dengan nama pabriknya Oke lanjut lagi wak jadi di keluarganya Husni ini Memang ada beberapa orang yang punya kemampuan melihat hal-hal gaib Salah satunya adalah Husni ini sendiri Husni yang sejak kecil sudah indigo ini memang bisa melihat makhluk astral Tapi dia ini tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk astral tersebut wak Karena Husni mengaku berkomunikasi dengan mereka-mereka itu Nah dia adalah hal yang sangat-sangat aku takuti Kalau sudah bisa berkomunikasi nanti mereka ngelunjak gitu istilahnya Nah karena kemampuannya itu wak Husni pun jadi bisa melihat tempat-tempat angker nih Yang ada di sekitar rumahnya dia Dan salah satunya yaitu sebuah pabrik besar yang ada di Lampung Yang kita sebut aja lah nama pabrik ini pabrik lentera luas wak ya Dalam penglihatannya Husni wak Pabrik lentera luas ini tampak memiliki 4 gerbang goib Yang masing-masingnya diisi oleh penghuni yang berbeda-beda Pertama gerbang yang pertama dihuni oleh sosok laki-laki tinggi besar Badannya berwarna hitam matanya melotot sampai mau keluar ya Terus di gerbang kedua dihuni oleh sosok ular raksasa Yang panjangnya dari depan pabrik sampai ke ujung belakang pabrik Pabrik itu luas kali wak sebesar itu ular tuh Nah terus wak di lantai ketiga di pabrik itu dihuni oleh segerombolan Segerombolan wak yang gak cuma satu Segerombolan kuntilanak jahat yang berbaju merah Dan terakhir di gerbang 4 dihuni oleh sosok nyai Dan selain keberadaan para penghuni gaib tadi wak Pabrik lentera luas ini juga terkenal angker karena konon Katanya pabrik tersebut secara rutin suka menelan korban jiwa Sebagai tumbal mereka setiap tahunnya wak Dan biasanya kata si Husni ya Mereka akan mencari tumbal setiap mendekati tanggal 1 suruh Kebetulan pula di depan pabrik itu juga terdapat jalan raya yang cukup besar Kita sebut aja lah nama jalan nih jalan mawar melati ya Dan katanya katanya jalan raya mawar melati ini sering menjadi tempat mereka dalam mencari mangsa Husni bilang kalau udah waktunya mereka makan nih Nadia ya Para penghuni gaib di pabrik itu akan keluar dari gerbang mereka Untuk mengganggu para pengendara yang melewati jalan mawar melati itu Dan karena gangguan tersebut para pengendara ini pun jadi gak fokus Dan akhirnya banyak dari mereka yang mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia disitu Di kalangan masyarakat sekitar wak kata Husni jalan depan pabrik itu juga terkenal sering sekali terjadi kecelakaan maut Nah singkat cerita wak Husni pun akhirnya masuk SMA Kebetulan SMA nya Husni ini berada gak jauh dari pabrik lentera luas tadi Awalnya semua berjalan baik-baik aja wak Hingga akhirnya ketika Husni naik ke kelas 2 SMA Terjadilah sebuah pengalaman horor yang tidak akan pernah Husni lupakan seumur hidup Jadi wak ceritanya pada saat itu SMA nya Husni ini sedang mengikuti lomba pramuka antar sekolah Lokasi lombanya ini ada di SMA tetangga SMA yang berbeda Husni dan juga beberapa teman lainnya yang tergabung dalam organisasi pramuka pun Meminta izinlah ke pihak sekolah untuk bisa menghadiri perlombaan pramuka Sekaligus juga untuk mendukung teman-teman lainnya yang menjadi peserta lomba nih di SMA tetangga ini Nah waktu itu Husni dan salah satu temannya berangkat duluan wak menggunakan motor ke lokasi tersebut Karena memang ada keperluan mendesak nih Pisah dia sama rumungan kawan-kawan yang lainnya kan duluan dia zenn Nah rumungan teman-teman Husni yang lain wak menyusul nih ramai-ramai menggunakan kenderaan umum Pada saat itu pihak sekolah memang sudah mewanti-wanti ke mereka untuk berangkat Udah kalian berangkatnya naik angkot aja gak usah naik pengkendaraan pribadi Naik kendaraan umum rame-ramai biar bisa saling menjaga gitu kan Tapi sayangnya wak ada dua orang temannya Husni nih yang kita sebut aja lah namanya Karin dan Nuna Yang kekali mau boncengan motor pengen bawa motor mereka berdua nih Teman-teman Husni yang lain juga udah ngingetin mereka udah lah naik angkot aja lah sama-sama kita Tapi gegara Nuna sama Karin ini tetap ngeyel jadilah mereka berdua naik motor sendiri wak Pada saat itu Nuna yang mengendarai motornya di depan sedangkan Karin dibonceng tuh di belakang Nah pas mereka udah setengah jalan wak tiba-tiba Nuna minta tukar posisi sama Karin Katanya waktu itu eh apa Karin kok di depan lah aku aja yang bonceng motor gak enak perut aku nih Aku lagi hari-hari pertama kata si Nuna kan Nah udah tuh akhirnya si Karin pun pindahlah di depan Nuna yang jadi di belakang nih dibonceng Gak lama kemudian mereka pun lanjut lagi jalan ke SMA tetangga itu Nah tapi wak baru beberapa meter saja mereka berkendara Sebuah kejadian tragis yang tidak pernah mereka bayangkan pun tiba-tiba terjadi Kalian tau wak di momen itu tanpa diduga-duga motor yang dikendarai oleh Karin dan Nuna Tepleset nih hingga membuat mereka terpental Kecelakan tunggal mereka gak nabrak mereka tidak ditabrak cuma terpleset Nah Karin waktu itu yang bawa motornya terlempar dia ke pinggir jalan dengan luka yang sangat parah Sampai dia ini langsung pingsan di tempat Sedangkan Nuna yang di belakang yang dibonceng malah kelempar ke tengah jalan wak Tapi alhamdulillahnya waktu itu kondisi Nuna baik-baik aja nih Gak terluka gak kebaren gak gimana-gimana baik-baik aja Dan Nuna pun masih dalam kondisi sadar gak kayak Karin yang udah pingsan tadi kan Tapi wak belum sempat Nuna yang di tengah jalan ini bangun untuk menepi Tiba-tiba saja muncul truk berwarna orange yang melintas dengan sangat kencang di hadapan Nuna Dan dalam waktu singkat wak truk tersebut langsung melindas Nuna hingga Nuna meninggal di tempat Rombongan kawan-kawan yang angkut wak yang kebetulan juga berada di sana Semuanya wak semuanya menyaksikan langsung kejadian naas itu Seketika mereka langsung nangis meraung-raung dan berteriak histeris memanggil nama Nuna dan juga Karin Mereka sama sekali tidak menyangka kalau dua orang teman mereka akan mengalami kecelakaan di jalan tersebut Dan bisa kalian tebak apa nama jalannya wak? Dimana mereka kecelakaan? Hah? Betul Karin sama Nuna kecelakaan di jalan raya Mawar Melati Yang tepat berada di depan pabrik Lentera Luas Nah di sisi lain Husni yang memang udah nyampe di lokasi di SMA Tetangga ini wak Sama sekali gak tau tuh tentang kecelakaan Nuna sama Karin Sampai akhirnya Husni tidak sengaja melihat berita di Facebook soal kecelakaan di jalan Mawar Melati Pas Husni nengok foto-foto kecelakaan ya wak Husni pun kaget bukan main ketika dia menyadari kalau Pakaian yang dipakai sama korban adalah seragam pramuka sekolahnya dia Dan pas Husni melihat lebih detail lagi wak Betapa terkejutnya dia ketika Husni sadar kalau di foto itu juga terpampang jelas Motor yang tadi dikendarai oleh siapa? Nuna sama Karin Di tengah rasa terkejutnya itu Husni pun langsung buru-buru nelfon kawan ya kan Yang ada di rombongan angkut Nelfon untuk mengkonfirmasi berita tersebut Dengan panik Husni nanya Halo kalian dimana? Aku tadi liat berita Nuna sama si Karin kecelakaan itu betulan apa hoax itu? Mendengar pertanyaan Husni wak sambil menangis Sesenggukan teman yang ditelepon tuh bilang Wak betul wak itu bukan hoax Wak betul Karin sama Nuna kecelakaan Kami tengok sendiri tadi Ya Allah terus mereka gimana? Karin luka parah wak tangannya sempat keseret Dan harus dioperasi katanya Kami dia bawa Karin ke rumah sakit tapi dia masih belum sadar Masih kritis dia Astagfirullahaladzim terus Nuna gimana? Kata Husni kan Nuna meninggal di tempat wak Kami ini langsung dia tadi kelindas Kata kawan ya Allah merinding aku Husni pada saat itu gak bisa berkata apa-apa lagi wak Dia shock bukan main Padahal tuh kan akhirnya singkat cerita Husni dan teman-temannya yang tadi baru aja selesai lomba pun Langsung buru-buru ke rumah sakit tempat Karin dirawat Pada saat itu kondisi betul keho sekali Nah dia katanya Mereka masih sangat shock dan juga terus menangis Akhirnya beberapa guru yang ikut datang ke rumah sakit pun Mengarahkan mereka untuk pulang Dan melayat ke rumah almarhum Nuna Sebelumnya katanya jenazah Nuna sempat diotopsi di rumah sakit wak Dan jenazahnya ini pun baru sampai di rumah duka Pada jam 10 malam Tanpa menunggu waktu yang lama Jenazah Nuna pun langsung disolatkan Dan dimakamkan pada hari itu juga Sekitar jam 11 malam gitu lanat kata si Husni Nah terus wak Beberapa hari setelah Nuna dimakamkan Secara mengejutkan Hal-hal janggal mulai terjadi nih Kalian tau wak seluruh teman-teman Nuna Di organisasi pramuka sekolah itu Mengaku bahwa mereka bermimpi bertemu Nuna Tapi mimpinya ini beda-beda wak Ada yang mimpi ketemu Nuna dalam keadaan cantik kali si Nuna nih Tapi ada juga yang bermimpi bertemu si Nuna Dalam keadaan wajah Sama tubuhnya Nuna Ini mohon maaf hancur Husni pun juga dimimpi Nuna loh wak Jadi ceritanya malam itu Husni ini bermimpi bertemu Nuna Dalam keadaan yang begitu cantik Dengan senyum khasnya Nuna ini Macam kayak melambaikan tangannya gitu loh wak ke Husni Sambil mengatakan sebuah kalimat Yang Menyayat hati Di momen itu Di mimpi itu si Nuna ini bilang Husni Kamu yakin gak mau ikut aku Kenapa kamu gak bilang Kalau jalan mawar melati lagi nyari korban sekarang Husni Padahal kan kamu tau Kok kamu gak ngasih tau aku sih Kata dia wak Dan tepat setelah mengatakan hal tersebut Wajah Nuna yang semua cantik kali itu Tiba-tiba berubah jadi wajah hancur Menyeramkan kata si Husni wak Husni gak mampu berkata-kata lagi wak dia hanya bisa menangis dan merasa bersalah Sampai disini aku yakin Pasti dari kalian ada nih yang bertanya-tanya Kenapa Nuna bisa ngomong kayak gitu sama Husni Nah dia apa salah si Husni Emang si Husni ini tau kalau akan ada kecelakaan di jalan mawar melati nih Nah jadi wak ingatkan kalian tadi di awal aku bilang apa Kalau Husni sama keluarga ini kan ada yang indigo kan Nah ternyata kurang lebih seminggu sebelum Nuna dan Karina ini kecelakaan wak Husni dan keluarganya ini udah punya firasat Kalau pabrik lentera luas ini lagi mau cari tumban Pada saat itu tantenya Husni yang sama-sama indigo juga wak Sempat bilang sama Husni Husni kalau kamu bawa motor lewat di depan pabrik itu Hati-hati ya Jangan ngebut-ngebut Kayak bentar lagi udah waktunya jin-jin itu nyari makan lah Nak kata si tante ini Oh iya tante Mereka udah pada mau keluar ya tante ya Katanya iya nih kayak bentar lagi mereka mau keluar Kalau tante gak salah tebak ini ya Yang tante lihat mereka ini lagi nyari korban dua orang Dua orang perawan dan perjakan Pokoknya kalau Husni lewat sana Hati-hati anaknya jangan lupa berdoa kata dia Dan setelah mendengar ucapan dari tante tersebut Wak seketika Husni pun merinding sebadan-badan Husni langsung kebayang apa aja yang akan dilakukan oleh jin-jin penghuni pabrik itu Karena biasanya wak kata Husni Kalau udah datang waktunya minta tumbal kayak gini Nadia Semua jin yang menghuni gerbang satu, gerbang dua, gerbang tiga, gerbang empat Ini bakal keluar langsung turun ke jalan mereka Sosok laki-laki yang bertubuh hitam legam tuh Yang besar mata mau keluar tuh Dia akan menjulurkan lidahnya yang sangat panjang di jalan tersebut Sosok ular yang menghuni gerbang dua itu akan mengibaskan ekornya ke kanan dan ke kiri di jalan itu Terus para kuntilanak-kuntilanak yang berbaju merah ini wak Yang ada di gerbang tiga itu akan mengganggu pengendara yang melamun dan juga gak fokus Dan sosok nyai yang ada di gerbang empat juga akan mengarahkan para korban tumbal sebelumnya Korban tumbal sebelumnya wak ya untuk ikut mengganggu pengendara Dia juga lewat di sepanjang jalan mawar melati itu Aduh seram Mereka turun langsung wak Turun langsung Kalau tiba saatnya makan wak turun langsung Dan betul aja beberapa hari kemudian setelah tantenya memperingatkan Husni untuk berhati-hati Secara mengejutkan di jalan mawar melati itu Betul-betul terjadi kecelakaan lalu lintas wak Kecelakaan Nuna sama Karin tadi Nadia Bukan Sebelumnya wak kabarnya ada anak sekolah yang melintas Dan juga kecelakaan di jalan itu sampai meninggal dunia di tempat Dan kalian tahu apa yang membuat Husni makin merinding lagi Ternyata sesuai dugaan tantenya yang menjadi korban dalam kecelakaan pertama itu adalah siapa? Seorang laki-laki masih sekolah perjaka dia Saat mendengar kabar kecelakaan yang menimpa laki-laki itu Husni merasa kalau di momen tersebut lah Pabrik Lentera luas telah mendapatkan satu tumbal incarannya Yaitu seorang perjaka Berarti tumbalnya kurang siapa? Kurang satu perawan lagi ya kan wak Nah mengetahui hal itu Husni pun jadi semakin was-was nih Dari situ dia tahu kemungkinan besar gak lama lagi akan ada kecelakaan lain Dan korbannya pasti perempuan Dari situlah Husni ini pun lebih berhati-hati Supaya jangan sampai dialah yang menjadi korban selanjutnya Dan ternyata apa yang dikhawatirkan sama Husni betulan terjadi kan wak Jalan mawar melati yang berada tepat di depan pabrik itu Betul-betul kembali menelan korban jiwa perempuan Tapi dari semua, dari semua kemungkinan terburuk Yang pernah aku bayangkan Nah dia kata si Husni nih ya Aku sama sekali gak pernah terpikir Kalau tumbal berikutnya adalah teman aku sendiri Si Nuna tuh Gak pernah dong Makanya itulah wak Ketika Husni ini bermimpi bertemu sama Nuna Nuna ini macam marah gitu loh sama dia Kenapa aku gak peringatkan teman-temanmu ini Kalau ternyata di pabrik itu lagi mau cari tumbal Kenapa aku gak peringatin aku? Dari situlah wak Husni pun jadi merasa sangat-sangat bersalah gitu Nah terus wak Beberapa saat setelah kematian Nuna Tiba-tiba pandemi merebak lah di Indonesia Odisi tersebut membuat sekolahnya Husni pun terpaksa Menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara online ya kan Dan selain itu wak Pandemi ini juga membuat kondisi perekonomian keluarganya Husni ini ngedrop Hingga akhirnya Husni pun mendapatkan tawaran kerja Untuk membantu meringankan perekonomian keluarganya Aku sebenernya mau-mau aja ikut kerja Nadia Tapi yang membuat dia ini ragu adalah ternyata Tawaran kerja tersebut berasal dari mana wak? Dari pabrik lentera luas tuh Pabrik yang udah banyak makan tumbal tuh Wah itu dia ditawarin kerja disana Dengan kondisi Husni yang indigo ini Husni tuh sangat yakin kalau aku bekerja di pabrik itu Aku pasti akan ngerasa gak nyaman kali Kenapa? Karena tentu si Husni ini bisa melihat banyak sekali penghuni gaib disana kan wak Kerja sambil ditengok setan Ini kan masih udah gak enak kali tuh rasanya Tapi sayangnya wak pada saat itu Husni gak punya pilihan lain nih Demi membantu kedua orang tuanya Dia pun nekat untuk menerima tawaran kerja di pabrik lentera luas itu Di hari pertama Husni masuk kerja wak Ketika dia baru saja sampai di depan gerbang Husni langsung dibuat nangis sesenggukan Karena pemandangan pabrik yang ramai kali sama makhluk astral Nadia Segala macam hantu aku tengok disitu Nadia Bahkan ya penampakan para korban kecelakaan pun ada aku tengok disitu Husni yang sebenernya ketakutan ini pun mencoba untuk tidak menghiraukannya wak Karena apa? Karena Husni khawatir kalau dia bereaksi berlebihan Nantinya para makhluk astral ini malah notice nih Kalau oh kok nengok aku ya Kayak gitu Nah udah tuh akhirnya Husni pun melanjutkan pekerjaannya Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Disana wak dia bekerja dengan sistem SIF Ada SIF pagi ada SIF malam nih Sampai akhirnya ketika Husni ini mendapatkan jatah SIF malam Husni merasa jadi semakin ketakutan lagi Sekuat tenaga dia mencoba untuk tetap melawan rasa takutnya Dan tetap masuk kerja Dari sehabis isa sampai jam 2 subuh Pada takut kali ya kutunat Sampailah pada suatu malam nih wak ya Pada saat dia lagi kerja SIF malam Sekitar jam setengah 12 malam nih Husni kebelet mau buang air kecil Karena udah gak tahan dia pun langsung lah berlari ke kamar mandi wak Nah setelah Husni ini buang air wak Husni baru sadar Kok macam ada sesuatu di langit-langit kamar mandi nih Dan setelah dia perhatikan Macam ada yang perhatiin aku lah dari atas Kata si Husni kan wak Kenapa senasaran? Husni pun nengok lah ke atas Dan di momen itulah wak Dia sangat-sangat terkejut Karena Husni melihat dengan jelas Ada sosok perempuan Bajunya putih lusuh Nah dia rambut dia panjang Wajahnya hancur Dan sosok itu sedang merayap Seperti cicak di langit-langit kamar mandi wak Reflek langsung teriak Husni Astagfirullahaladzim kata Saking takutnya mohon maaf nih Husni sampe belum sempet cebo wak Langsung dia berubur-ubur pake celana Lari dia keluar kan Gak lama setelah dia keluar Husni ketemu nih sama salah satu temen kerjanya Yang kita sebut aja lah Namanya mbak Riris kan Mbak Riris yang melihat si Husni ini ngos-ngos Dan dia nanya kok kenapa nih? Habis nengok antu ya Sambil begitar ketakutan Husni pun bilang Iya mbak Tadi ada di kamar mandi Ya Allah kaget kali aku Wujur apa yang kau tengok? Kata mbak Riris Perempuan merayap di dinding Macam cicak mbak Aku belum sempet cebo lagi nih Boleh gak temenin aku ke kamar mandi lagi? Takut aku mbak Iya Allah jarok Yaudah lah sini aku temenin Tapi jangan lama-lama wak ya Emang ku aja yang takut? Aku pun takut Yaudah tuh sehingga cerita Husni pun betulan wak Balik lagi ke kamar mandi itu Ditemanin sama mbak Riris Waktu itu Husni masuk ke kamar mandi Tanpa mengunci pintu Dan mbak Riris menunggu di luar kamar mandi itu Setelah bersih-bersih Husni pun segera keluar Untuk menemui mbak Riris Tapi Di momen itu seketika Si Husni ini jadi kebingungan wak Kenapa? Karena kalian tau Tepat di luar kamar mandi itu Husni melihat mbak Riris tuh wak Ada dua Ada dua Yang satu lagi berdiri nih Menunduk di pojok kamar mandi itu Dan yang satunya lagi tampak sedang berjalan keluar Dari lorong kamar mandi Satu berdiri Satu pergi Dan pada saat itu Husni ini menghampiri Yang lagi berdiri dekat pojok tuh wak Bukan yang lagi keluar Disamperinnya lah kan si mbak Riris ini Terus ditepuk pundak emak Riris Dia bilang Eh mbak Masa tadi aku nengok kok ada dua mbak Yang satu lagi keluar lorong Terus seram kali ya katanya Dan setelah Husni mengatakan hal tersebut wak Mbak Riris Hanya diam Tanpa menjawab apapun Di momen itu Husni mikir Eh kok diam aja mbak Riris ini Aduh Salah orang aku nih kayaknya Pasti mbak Riris jadi-jadian Dan betul aja wak Tidak lama kemudian Mbak Riris yang semula menunduk itu Tiba-tiba langsung memalingkan wajahnya Sambil menatap si Husni Seketika Husni merinding sekujur tubuh Gegara dia melihat wajahnya mbak Riris Yang di depan mata dia tuh wak rata Rata mukanya Eh kan betul Dengan segala keberanian yang dia punya Husni pun langsung berlari Terbirit-birit keluar dari kamar mandi Salah ternyata mbak Riris yang betul Yang keluar tuh lah Nah selama bekerja di pabrik itu Ada banyak sekali penampakan horor Yang Husni lihat sendiri di pabrik itu Tapi alhamdulillahnya Husni ini tetap kuat gitu Untuk melanjutkan pekerjaan di sana Gimana lagi nanti Himpitan ekonomi kan Mau gak maulah Terima-terima aja Hari-hari pun berlalu Sampai akhirnya Husni ini Mengalami sesuatu Yang membuat dia betul-betul Udah gak tahan lagi kerja di situ Jadi ceritanya nih wak ya Pada suatu hari Ada pengumuman yang mengatakan bahwa Pabrik ini akan bagi-bagi Daging gratis Awalnya Husni sama kawan-kawannya Senang kali sama pengumuman itu Yee dapet daging gratis Padahal bukan nih Dua adha tuh nat Yee kita mau dapet daging gratis nih Makan enak Nah tapi wak Gak lama kemudian Si Husni ini melihat Sebuah pemandangan Yang membuat bulu kudu Yang macam mau copot Merinding lagi dong nat Kalian tau wak Secara mengejutkan Dalam penglihatannya si Husni nih ya Di sebuah pekarangan di pabrik itu Dia melihat Seperti ada Empat orang manusia dewasa Dan satu anak kecil Yang lehernya terikat Macam hewan Anehnya Anehnya nih wak ya Semua orang di pabrik itu Melihat orang-orang itu Dalam wujud sapi dan kambeng Cuma Husni aja yang nengok Mereka dalam wujud manusia Wak Aduh merinding aku Itu tuh manusia Tuh manusia diikat Itu kenapa kawan-kawan aku bilang Itu sapi Disitu perasaan Husni udah gak enak wak Nah pas dia pulang ke rumah Dia ceritakan lah hal tersebut Ke keluarganya kan Sambil menangis ketakutan Husni ini bilang Pak ibu Tadi di pabrik tuh Ada orang diikat-ikat Empat orang dewasa Ada pula satu anak kecil bu Aku tanya sama temenku Ngapa orang tuh diikat Kata temen-temen semua Tuh hewan bu Tapi Husni nengoknya tuh manusia Nah mendengar cerita Husni Wak keluarganya pun menjawab Aduh nak Sepertinya pabrik ini Udah mau cari tumba lagi nih nak Kayak yang kamu liat tadi itulah Yang nantinya akan jadi makanan Demit-demit disana nak Udah Husni jaga diri bebek ya Terus berdoa disana nak Jangan lupa Jadi manusia-manusia Ditengok sama si Husni yang diikat itu Wak kata keluarganya Akan menjadi Santapan Demit-demit disitu Ya Allah Nah datu singkat cerita Beberapa hari kemudian Sapi dan kambing Yang dalam penglihatan Husni ini Tampak seperti manusia itu Ternyata sudah mulai Diapain wak Disembelih Waktu itu Husni gak nengok Penyembelihannya Karena aku gak tahan Karena yang aku nampak Itu adalah manusia Tapi yang Husni tau wak Katanya kepala-kepala Hewan tersebut Ditanam di dekat Mesin-mesin pabrik Dan setelah penyembelian selesai Barulah itu pihak pabrik Segera membagi-bagikan dagingnya Ke para karyawan-karyawan pabrik Aku yang semulanya excited Kali dengan pembagian daging gratis itu Nah ketika udah gak berana Lagi ngambil daging tuh Ya mungkin aku haluan Entah kayak gimana Tapi aku tengok mereka itu manusia Sekalipun itu memang betulan daging Gak tega aku makan Nah dia macam mana lah Kalau kau jadi aku katanya Nah diambil sama siapa Sama si Husni Husni lebih memilih Untuk pulang dengan tangan kosong Daripada harus mengkonsumsi Daging tersebut Karena mindsetnya Husni Yaitu daging tuh Daging manusia gitu wak Nah sejak peristiwa Bagi-bagi daging gratis itu wak Tiba-tiba ada banyak sekali Kejadian aneh di pabrik Dimana pada suatu hari Sekitar jam 3 sore Salah seorang karyawan pabrik Yang sedang fokus-fokusnya bekerja Wak tiba-tiba saja Menangis dan menjerit kesakitan Husni yang shock Dengan jeritan karyawan tersebut pun Akhirnya langsung memilih Untuk lari menghindar Dan gak lama kemudian Kesurupan masal pun terjadi Kebanyakan karyawan yang kesurupan Adalah karyawan perempuan Termasuk Mbak Riris tuh Mesti ingat kalian Mbak Riris yang nemenin si Husni Ke kamar mandi itu Yang jadi dua badannya itu Nah itu kesurupan juga Dan dalam waktu yang singkat Situasi di pabrik ini pun Langsung kacau balau wak Nah di tengah kekacauan tersebut Wah tiba-tiba saja Mbak Riris ini Yang lagi kesurupan itu terdiam Dan mengalihkan pandangannya Ke si Husni Dengan tatapan mata yang tajam Mbak Riris ini Tampak sangat-sangat marah Mbak Riris yang masih Dalam kondisi kesurupan itu Seketika langsung mengangkat tangannya Dan menunjuk Husni Dan di momen itu Mbak Riris mengatakan Sesuatu yang mirip Dengan apa yang pernah Dikatakan Almarhumah Nuna di dalam mimpinya Husni Dulu kalian tau Dengan suara yang berat Mbak Riris bilang Kamu Kamu udah tau Aku akan dijadikan tumbal Kenapa kau tidak menolongku Kenapa kau membiarkan ini terjadi Memang manusia gak punya hati Kau ketanya Mendengar hal tersebut Husni langsung kaget Sekaget-kagetnya Dulu ketika Nuna temennya meninggal Karena kecelakaan Di jalan Amawar Melati itu Husni merasa Sangat bersalah kan Wah karena dia tidak sempat Ngasih tau Nuna Untuk berhati-hati Dan sekarang hal itu kembali terulang lagi Husni tau kalau pabrik itu Sedang mencari tumbal Tapi dia tidak punya kemampuan Untuk membebaskan Para korban yang ada disitu Di detik itu Husni langsung sedih Dan seketika merasa bersalah Hingga dia langsung linglung Untungnya ada di wak Salah satu karyawan Yang segera menarik Husni keluar Kejadian kesurupan masalah tersebut Membuat karyawan dipulangkan Lebih cepat dari hari biasanya Husni pulang ke rumah Masih dalam keadaan shock dia wak Dia pun langsung masuk kamar Dan menangis sesenggukan Hingga ketiduran Baru tuh Husni bangun Sekitar menjelang maghrib gitu lah Tapi anehnya Ketika Husni bangun Badannya terasa macam kaku wak Macam orang ketindihan Husni mencoba untuk teriak Tapi suara gak keluar Dia cuma bisa menangis Tanpa mengeluarkan suara sedikitpun Dan belum sempat Husni ini Bisa bangun dari ketindihannya wak Dia kembali dibuat panik lagi Dia kembali dibuat terkejut lagi Setelah menyadari Apa yang sebenarnya terjadi Pada saat Husni mencoba Memperhatikan sekitarnya Dengan detail Dia baru sadar bahwa Ternyata badannya ini Jadi terasa kaku Gegara Ada sosok besar Yang nindih dia Dan bisa kalian tebak Sosok apa yang ada di badannya Siapa ini Sosok tersebut adalah Salah satu penghuni Pabrik lentera luas Dia adalah sosok penghuni Gerbang satu Yang tinggi besar Badan hitam Mata melotot macam Mau keluar Tuh dia Dan diketahui ternyata Sosok ini mengikuti Husni Sampai pulang ke rumah wak Dia terus melotot Sambil dijulurkannya Lidahnya ke si Husni itu Dan tepat di depan matanya Husni Sosok itu berkata Seharusnya hari itu Kau yang mati Kemudian Apa gak makin Begetar ketakutan Aku tuh Nadia Dan setelah diomong Gitu pun Si Husni ini Masih belum bisa bersuara wak Alhasil apa Husni hanya mampu Membaca doa Dalam hati aja Gak lama kemudian Barulah itu Azan maghrib berkumandang Dan tepat pada saat itu Sosok tadi pun Tiba-tiba Menghilang Bersamaan dengan Hilangnya sosok tadi Tubuh Husni pun Seketika udah bisa Digerakkan lagi wak Dan dengan panik Husni pun baru lah Situ langsung bertirah Astagfirullah Bapak ibu Tolong Husni Kata ya Ternyakan Husni yang sangat kencang Itu pun sontak Langsung membuat Kedua orang tuanya panik Langsung menuju ke kamarnya Si Husni Mereka gedor-gedor Bintu kamarnya si Husni Gak bisa dibuka wak Husni-husni buka pintunya Husni kenapa Buka pintunya Kata mamaknya Waktu itu kelemah sekali Nadia gak ada tenaga Aku buat bergerak Buka pintu tuh Akhirnya apa Pintu pun didobrak Paksalah sama bapaknya Dan setelah itu Barulah kedua orang tuanya Husni Mencoba menenangkan Husni Sembari Husni bercerita tentang Apa yang baru saja terjadi Pak tadi gini 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 Kata ya kan Dan setelah mendengar Cerita dari Husni Kedua orang tuanya Si Husni cuma bilang Udah Husni keluar aja Dari pabrik itu Pabrik itu memang Udah lama gak beres Sekarang kamu fokus aja Melanjutkan sekolah Gak usah lagi ikut mikirin Ekonomi keluarga anak Biar nanti bapak sama ibu Yang urus Adalah tuh wak Betul Sehingga cerita Akhirnya si Husni ini pun Resign lah Dari pabrik Lentera Luas Awalnya Husni mengira Dengan resignnya dia Ya otomatis semua gangguan itu Akan berakhir wak Tapi ternyata dugaan dia salah Sejak memutuskan Untuk keluar dari pabrik itu Husni malah mengalami Hal-hal janggal Di luar nalar Pernah nih Pada suatu malam Ketika si Husni ini tertidur Dia tiba-tiba Mimpi melihat Kedua orang tuanya wak Yang lagi diikat Macam hewan tuh kalian Dan dalam mimpi tersebut Husni mendengar Bapaknya bilang Husni pergi Husni pergi Biar bapak sama ibu Yang jadi korban mereka Husni jangan sampai ikutan juga Husni harus pergi sekarang Kata bapaknya kayak gitu Nah belum sempat si Husni ini Melarikan diri wak Dia malah melihat Orang tuanya ini Tiba-tiba di Waaah Dieksekusi Syoklah si Husni langsung Jangan kenapa keluarga ku juga Kalian jadikan korban Setan kalian ini semua ya Dan mendengar teriakan Husni Di mimpi itu wak Beberapa sosok ini pun Langsung datang Ditangkapnya si Husni Dan ketika Husni mau Dieksekusi juga nih Tiba-tiba muncul Seseorang yang menghampiri si Husni Dia bilang bangun Bangun Kamu gak baik lama-lama disini Ayo bangun Kata si sosok ini Dan setelah mendengar suara tersebut Husni pun tiba-tiba terbangun lah Itu dari mimpinya Dengan perasaan campur aduk Dan ketika si Husni bangun Waaah Husni sadar Kalau ternyata dirinya Sudah tidak berada Di kamarnya lagi Melainkan dia ada Di ruang tamu Dalam keadaan Dikelilingi oleh Banyak saudara Dan juga tetangga Serta keluarganya wak Ada apa nih kok Rame-rame kalian disini semua Aku kenapa Kata si Husni Sambil nangis Mama M bilang Kamu tadi tidur sambil nangis nak Ibu coba bangunin kamu Tapi kamu gak bangun Bangun Nah tantenya Husni Yang kebetulan juga ada disana Yang juga indigo itu wak Akhirnya menyarankan mereka Untuk memanggil Ustadz saja Tantenya ini bilang Kalau para penghuni pabrik tersebut Ternyata sudah pada tau Kalau Husni Bisa nengok mereka Husni bisa tau Jam makan mereka Dan sosok-sosok itu Katanya membawa jiwanya Husni ke alam mereka Mengetahui hal tersebut Tantenya Husni ini bilang Kalau Husni harus segera ditangani Akhirnya singkat cerita Ustadz pun datanglah ke rumah mereka Dan tanpa menunggu waktu yang lama Mereka pun langsung melakukan Proses rukiah Dan ternyata betul pula tuh Nadia Kata siapa? Kata si Husni Memang banyak jin-jin dari pabrik Yang nempel di tubuhnya si Husni Tapi alhamdulillahnya Setelah dirukiah Para jin intimit pun Berhasil dibersihkan Sekarang Husni pun dapat Menjalani kehidupan Sehari-hari Dengan perasaan tenang Tanpa gangguan apapun Kita doakan saja Semoga Husni dan keluarganya Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Oke Wak jadi itu tadi Kisah tentang pabrik angker Yang sedang mencari Tumbal disana Aku tetap gak kebayang Gimana rasanya jadi si Husni ini ya Dengan bisa melihat Sosok-sosok penghuni pabriknya Pasti udah gak nyaman ya kan Apalagi sampai tahu Soal urusan tumbal itu Kalau bisa aku bantu Korban itu Nadia Pasti aku bantu Tapi gimana pun Selalu ada hal-hal Di luar kendali aku Yang gak bisa dia papain lagi Kalau aku tahu caranya Pasti aku kasih tahu Mereka Nadia Tapi kan gak tahu aku Kalau ternyata mereka korban selanjutnya Gitu loh Dan untuk itu juga Mari sejenak kita berdoa Semoga almarhumah Nuna Dan para korban lainnya Yang menjadi korban Di jalan mawar melati itu Mendapatkan tempat terbaik Di sisi Allah SWT Dan semoga mereka Siapapun itu Yang mencari uang Dengan cara tidak benar Entah pakai pesugihan Kau Entah tumbal Kau dan lain-lain Dapat segera Mendapatkan hidayah Untuk apa Tobat Gimana menurut kalian Soal cerita ini Ada wawak-wawak lampung Yang mungkin familiar Dengan cerita ini Tapi aku minta Tolong kali sama kalian Wak ya Gak usah minta spill-spill pun Kalo sani ada wawak lampung Sini yang mau debak-debak Gak usah ditulis Nanti tersalah kalian Udah lah Disimak aja Disimpan aja ceritanya Kalaupun udah tau Diam aja Gak usah dikasih tau Di kolom komentar di bawah Sekali lagi Aku minta tolong kali ini Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalo kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Klik-likan Dan saran-saran Tunggu selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalo komentar video baru Dan jangan lupa Sampai jumpa di video Bye